Terima kasih. Selamat pagi Indonesia. Hari boleh berganti. Orang-orang juga boleh silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi semangat yang sesungguhnya harus tetap kita miliki. Dan Smart Motivation pagi hari ini bersama dengan saya, Ola Nur Lijay, yang akan menemani Pak Eloy bersiaran sampai dengan satu jam ke depan. Semoga Anda semuanya sudah siap mendapatkan semangat yang sesungguhnya. The truth, motivation, truly motivation. Selamat pagi, Kak Eloy. Selamat pagi, Mbak... Wih, jadi besar nih. Jadi besar ya. Selamat pagi, Mbak Ola, sister Ola. Wow, luar biasa. Hari ini kita sepadu banget ya. Warna bajunya ya. Sama-sama mendukung banget loh. Persis, persis. Nah, ceritakan dulu. Sebelum kita masuk ke topik kita pagi hari ini, saya nggak sabar. Karena seminggu kemarin nggak ketemu sama Kak Eloy. Nggak ketemu. Yang dilakukan. Kita berterima kasih dulu ya teman-teman yang ikut ngopi bersama hari Jumat yang lalu. Rame sekali ya. Rame sekali. Dan dari raut wajahnya kalau ditanya, sukses nggak sih? Happy nggak sih? Banget. Banget. Kalau dari raut wajah sampai bela-belain mau foto, tanda tangan, jempol, waduh semuanya. Dan ada yang bersyukur yaitu anak yang kita sekolahkan bersama ya. Jadi teman-teman terima kasih yang sudah ikut menabur untuk, kan dari 250 ribu itu, 30 ribu kan untuk kita membantu anak menyekolahkan mereka. Dan respon mereka gimana sih waktu cerita sama Kak Eloy? Oh bagus banget. Bagus banget. Dan ini kan kita mau bikin komunitasnya ya, Smart Motivation Community. Jadi itu yang kita lakukan. Dari sana kan saya langsung pergi ke Magelang untuk training Everbase hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, sampai hari kemarin. Di hutan ya? Saya training untuk Honda Jawa Tengah. Jadi non-stop ini sampai hari ini. Habis ini langsung pergi syuting kita. Ke hutan mana lagi? Jadi teman-teman Smart Business dan sahabat senora, terima kasih untuk semua dukungannya karena responnya. Jadi mulai nanti awal Desember, jam 7 sampai jam 8 pagi, ini saya muncul di radio. Jam 7 sampai jam 8 malam, saya muncul di KTV. Jadi TV juga menjadi... Sama-sama 7, 8. Cuma bedanya pagi dan malam. Dan semuanya ini di grup Kompas ya. Smart FM, grup Kompas. KTV, grup Kompas. Dan dulu hidup kami berubah juga di Grand Media. Jadi saya jatuh cinta benar nih dengan grup Kompas. Semoga juga pagi hari ini Anda jatuh cinta kepada kami ya. Smart Motivation. Saya ingatkan dulu Anda bisa mempergunakan line SMS, Whatsapp dan juga telepon kami untuk bisa bergabung di 0812-112-959. Dan juga telepon kami di 021-398-33888. Kalau hari-hari sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya dua kali loh, kita belajar mengenai kenapa sih kok orang baik mengalami penderitaan gitu ya. Kenapa kok orang yang hatinya tulus juga mengalami pengkhianatan gitu ya. Nah sekarang sambungannya nih ya. Tapi ternyata tidak cukup kita hanya tahu bahwa kalau kita menanam yang baik, mendapatkan yang baik. Menanam yang jahat, mendapatkan yang jahat. Kita harus naik level. Dan pagi hari ini smart listener, kita smart listener dan juga sahabat sonora network ya. Kita akan belajar mengenai bahaya hukum tabur tuai. Ternyata ada bahayanya ya, bukan cuma bahaya latihan komunis, bahaya hukum tabur tuai gitu ya. Mungkin Pak Eloy bisa jelaskan dulu gitu ya, hukum tabur tuai yang Pak Eloy sebutkan seperti apa dan bahayanya seperti apa di awal ini. Silahkan. Jadi kita juga ikut berkabungnya dan bersedih, berduka dengan apa yang terjadi di Perancis itu ya, di Paris ya. Jadi ini adalah saya yakin sekali ada orang-orang yang mengalami bahkan sampai meninggal itu yang kalau kita berpikir mengenai hukum tabur tuai, belum tentu loh mereka itu mendapatkan musibah ini karena mereka melakukan suatu kesalahan atau dosa yang begitu besar. Kita tidak boleh terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan bahwa apa yang kamu alami itu kamu pasti berdosa. Tidak. Bahkan apa yang terjadi tsunami misalnya, kita tidak boleh loh langsung loncat pada satu kesimpulan. Betul bahwa malapetaka musibah bisa terjadi sebagai upah dosa. Itu bisa. Sebagai memang imbalan, balasan dari kesalahan kita. Karena Tuhan kalau mengasihi umatnya, Tuhan pasti mendisiplinkan umatnya. Jadi waktu kita berbuat salah, kalau Tuhan membiarkan justru tanda bahwa Tuhan tidak mencintai kita. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa tidak selalu penderitaan yang kita alami itu adalah upah dari dosa. Nah, itu yang saya katakan mengenai hukum tabur tuai. Kita sudah bicara di awal sekali, di mana saya berbicara tentang Epikurus yang menanyakan empat pertanyaan. Saya tidak perlu mengulang. Tetapi intinya adalah dia tidak percaya bahwa Tuhan yang baik sekaligus Tuhan maha kuasa itu ada. Karena apa? Karena tok penderitaan masih ada. Kalau Tuhan maha pengasih sekaligus maha kuasa, harusnya kan dengan mudah beliau bisa menghapuskan yang namanya penderitaan ini. Nah, teman-teman, smart business sahabat sonora sudah banyak memberikan respon waktu itu yang mengatakan bahwa ini bagian dari ujian. Ya, ada benarnya. Tetapi kemudian saya mengatakan bahwa seringkali waktu mengalami kesulitan, penderitaan kita itu bertanya-tanya dan bahkan bisa iman kita itu bisa menjadi lemah. Karena kita salah menerjemahkan antara apa yang dikatakan sebagai berkah dengan apa yang dikatakan sebagai kutukan. Apa yang dikatakan penderitaan, apa yang dikatakan sebagai sesuatu yang dikatakan sebagai rejeki. Karena Mbak Ola, apa yang kita katakan rejeki atau kebahagiaan belum tentu loh. Itu sungguhan sebagai rejeki. Bisa jadi penderitaan yang belum terbuka ke doknya. Karena seringkali bahkan begitu. Kita punya banyak uang pun belum tentu loh, itu berkah. Bisa jadi itu adalah pembiaran yang membawa kita pada hal-hal yang ternyata membawa kita pada misalnya, akhirnya bahkan di penjara. Tetapi yang sekarang kita katakan sebagai penyakit, belum tentu juga itu adalah sebagai kutukan. Karena bisa jadi di dalam penyakit ini, di dalam kesulitan ini, justru kita akan berjumpa dengan jati diri kita. Kita akan berjumpa dengan panggilan hidup kita dan bahkan akan berjumpa dengan sang pencipta itu sendiri. Oke, di garis bawahi dulu sampai di situ, bahwa seringkali penderitaan itu justru adalah jalan untuk kita menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Tapi Kak Eloy, kita seringkali terjebak ya. Dengan mudah kita mengatakan orang yang mengalami sesuatu, lalu kita mengatakan kurang sedekah nih. Kayaknya kurang melakukan kebaikan nih gitu ya. Kita seringkali terjebak pada hal yang itu. Kenapa kita bisa dengar mudah terjebak, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Kita kasih lagu dulu untuk Anda semuanya supaya lebih semangat lagi dan siapkan pertanyaan untuk kami pagi hari ini. Kami kembali sesaat lagi. Bersambung kembali dalam Smart Motivation. Dan pagi hari ini, begitu juga dengan sahabat sonoran itu, Anda bisa mengakses perbincangan kami. Dan kemudian juga bisa merespon perbincangan kami melalui 0812-112-959. Saya ulang sekali lagi, 0812-112-959. Itu untuk nomor SMS dan Joko WhatsApp. Telepon kami bisa Anda pergunakan di 021-398-33888. Oke, Pak Eloy kita lanjut lagi ya. Nah, kalau tadi Pak Eloy mengatakan, nggak selalu penderitaan itu berujung kepada penderitaan ya. Itu bisa jadi kita mengenal jati diri kita. Atau sebaliknya rejek yang banyak, itu berujung pada kesenangan selalu. Karena bisa saja kita terjebak di dalamnya. Tapi kenapa? Kita sebagai manusia ini, kita terjebak nih di dalam dua hal ini. Dan kita mudah mengatakan, menjad orang lain ketika mengalami sesuatu yang buruk, kita mengatakan kurang sedekah, kurang melakukan kebaikan gitu ya. Kenapa seperti itu Pak Eloy? Ya, karena ini sudah jadi pemahaman kita sejak dulu ya. Itu justru kenapa kita ini memberikan topik-topik yang harapan saya sebetulnya memberikan pencerahan. Karena yaitu kita selalu melihat bahwa orang yang baik harusnya rejekinya lancar. Orang yang berbuat jahat, rejekinya pastinya harusnya nggak dapat apa-apa bahkan. Tetapi ya hidup itu kan tidak sehitam putih itu gitu loh. Tuhan itu melakukan sesuatu di dalam hidup umatnya kan seringkali kita nggak bisa prediksi. Kita nggak bisa mengerti. Karena memang kalau kita bisa mengerti, ya dia bukan Tuhan lagi deh. Kita bisa menebak apa yang beliau lakukan kan? Ini bukan karena kita tidak mudah untuk melihat hikmah di balik sesuatu yang terjadi ya Pak Eloy? Ada, ada karena alasan itu. Tetapi saya pikir nih apa yang saya sampaikan hari ini dan mungkin hari ini bahkan udah habis ini. Karena saya mau berbicara ada empat bahayanya loh. Walaupun sebelum saya berbicara mengenai empat bahaya itu. Ada manfaatnya nggak sih hukum? Ada bahan, kita mesti bicarakan juga manfaatnya. Saya khawatir kalau kita langsung di bahaya. Nggak ada yang mau nabur nih. Nggak ada yang mau nabur deh. Nah apa sebenarnya manfaatnya Pak Eloy? Ini, jadi si Sero itu, Marcus Sero itu pernah berkata, dia itu adalah filsuf ya, sangat ternama ya. Sebagaimana Anda telah menabur, demikian pula Anda akan menuai. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari artinya, bila smart listeners ingin tubuh yang sehat, itu kan tuai. Rajin-rajin lah bawa raga, itu tabur. Bila Anda ingin naik jabatan tua, ya bekerjalah dengan sebaik-baiknya, itu tabur. Itu sama seperti dengan teman-teman sales. Ya kalau mau capai target, sampai 10 kali lipat, ya bekerjalah 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Karena kalau tidak, ya sebaliknya akan terjadi. Dalam rumah tangga, seorang suami yang tidak pernah mau mengalah, seorang suami yang selalu ingin selalu benar, begitu. Ya nggak mungkin bisa dapat keluarga yang bahagia kan. Saya selalu ngomong di treni yang saya berikan. Kalau 1 tambah 1, itu matematika ngomong 2. Tapi 1 tambah 1 dalam keluarga, itu sama dengan 1. Kok bisa? Karena suami mengerti bahwa dirinya itu tidak sempurna. Sehingga harus rela setengah dari dirinya itu dipotong, tinggal setengah. Istrinya juga sadar bahwa dia dibimbing di dalam keluarga yang budayanya berbeda dengan suaminya. Sehingga dia juga mesti rela dirinya dipotong setengah. Sehingga menjadi setengah. Hanya ketika suami jadi setengah, su istri jadi setengah, setengah tambah setengah, baru jadi satu keluarga yang utuh. Nah, cuma pertanyaannya adalah, kita menabur apa selama ini gitu? Jadi, yang namanya tabur tuai itu penting sekali. Apalagi kalau berbicara mengenai 2 orang yang pernah naik pegunungan yang tinggi di Himalaya itu kan. Yang juga pernah saya ceritakan sebelumnya. Waktu mereka jalan dengan kedinginan yang luar biasa itu, mereka menemukan satu orang di jalan itu tergeletak begitu saja. Tetapi waktu satu di antara mereka pegang, dia lihat ini masih hidup loh. Dia ngomong sama temannya, ayo kita bantu. Kasian nih, masa didiamkan di sini saja? Kalau didiamkan pasti bisa mati. Temannya ngomong, waduh kamu ini kok mikirnya aneh-aneh ini loh. Kita membawa diri kita saja sudah setengah mati di tengah dinginnya ini. Tapi sekarang kamu berpikir, enggak deh, kalau kamu bawa, bawa sendirian saja. Saya enggak, saya mau berjuang, ini diri saya sudah mau mati juga ini. Ini masih mau sempat-sempat nolongin orang. Masih sempat-sempat nolongin orang. Nah, akhirnya temannya dengan hati yang baiknya itu, dia gotong loh. Gotong orang yang tergeletak tadi. Tapi yang terjadi, tadi kan temannya yang jalan sendirian, jalan duluan kan. Tetapi waktu dia lewat lagi, ternyata temannya yang berjalan sendirian tadi malah sudah mati. Kenapa? Karena dia dingin kedinginan. Nah, temannya yang menggotong tadi karena ada beban, ngos-ngosan, malah tubuhnya jadi panas. Akhirnya malah jadi selamat berdua dengan orang yang ditolong tadi. Ini adalah tabur tuai. Dan saya tidak bisa terbayang berapa banyak kejahatan. Itu yang tidak jadi dilakukan dalam 24 jam terakhir. Karena orang berpikir melakukan hukum tabur tuai. Karena dia takut kalau dia melakukan kejahatan, nanti dipenjara. Kalau nanti melakukan kejahatan, masuk neraka. Jadi, sementara sahabat sonora, saya orang yang sangat yakin dengan kekuatan dan manfaat hukum tabur tuai. Tetapi saya khawatir dengan teman-teman orang-orang yang terlalu hitam putih berpikirnya. Karena hukum tabur tuai itu tidak boleh berhenti sampai di sana. Karena ternyata ada loh bahayanya. Dan itu yang sudah kita pikirkan. Ini yang mungkin terpikir oleh misalkan ada seorang yang mengatakan tadi dicontohkan. Kalau mau sehat ya olahraga. Tetapi ada banyak orang yang sudah melakukan hidup sehat. Polih hidup sehat, olahraga, makan yang bergizi. Tapi terkena loh penyakit yang bahaya juga. Terkena loh penyakit yang mematikan juga. Nah, dalam posisi yang seperti ini yang hukum tabur tuai itu yang harus naik tingkat begitu ya Pak? Harus naik tingkat. Dan itu yang kita mau katakan. Yuk kita naik kelas. Kenapa? Karena sebaik-baiknya hukum tabur tuai. Khususnya di dalam hubungan manusia dengan sang pencipta. Hukum tabur tuai tidak bisa digunakan. Karena kalau Anda menggunakan hukum tabur tuai di dalam hubungan relasi dengan sang pencipta. Anda pasti tidak akan mungkin bisa melewati dengan baik. Jadi penderitaan yang beliau izinkan terjadi dalam hidup Anda. Oke, sampai di situ dulu. Kenapa tadi Pak Eloy mengatakan kalau kita masih terus mempergunakan hukum tabur tuai ketika kita mengalami penderitaan susah begitu ya. Tanggit tidak tercapai. Dimarahin bos terut. Iya, iya. Iya, benar. Ini kenapa kita tadi Pak Eloy mengatakan kita tidak bisa akan melewati hal itu. Why? Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Smart Listener. Apa sih sebenarnya bahayanya? Bahaya kalau kita terus mempergunakan pegang teguh gitu ya hukum tabur tuai ini. Kami mengundang Anda untuk merespons. Sudah banyak yang masuk. Nanti di sesi berikutnya kita coba akan satu persatu ya kita sapa. Dan tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Motivation yang pagi hari ini kita membahas topik bahaya hukum tabur tuai. Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalutu. Smart Motivation. Sahabat Sonora Network dan juga Smart Listener. Pagi hari ini kita sedang membahas bahaya hukum tabur tuai ya. Dan kami ingatkan Anda untuk Anda yang bergabung melalui telepon, melalui SMS dan juga WhatsApp. Anda berpeluang untuk nanti terpilih untuk mendapatkan CD. Dua CD. Dua CD ya dari Pak Eloy. Dan sudah banyak yang masuk ada salah satunya, ya salah satunya Mbak Litar di Tanggerang ya yang bilang hukum tabur tuai tidak sederhana yang orang pikir. Harus dirawat, harus dipupuk dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita terima dulu telepon dari Pak Sigit di Surabaya. Selamat pagi Pak Sigit. Halo selamat pagi. Yes. Silahkan Pak Sigit. Pendengar setia kita Pak Sigit. Selamat pagi Pak Eloy. Gimana Pak Sigit? Ya terima kasih waktunya saya biasa sambung dengan Pak Eloy. Terima kasih ya CD-nya Pak Eloy. Yang sudah dari sebagai menu sarapan saya. Baik. Langsung Pak Sigit. Ya Pak Eloy, berhubungan dengan topik kita pagi ini tabur tuai ya Pak. Ini yang saya tanyakan bukan ke masalah kantor tapi masalah keluarga Pak. Ini ada teman ya. Kalau hubungan suami istri itu selama ini memang di rawa nggak bagus Pak. Karena suami nggak kerja, yang kerja istrinya gitu. Tapi begitu istrinya kasihan sama suaminya disarikan kerja Pak. Sudah dapat kerja, ditempatnya di luar kota. Akhirnya dia mendua Pak. Sampai anaknya lahir gitu. Terus istrinya itu dia menentu cerai. Tapi suaminya nggak mau. Sebagai penggunaan jawab, dia serah anaknya lahir. Nanti akan diceraikan istri keduanya itu Pak. Nah kira-kira sikap istri yang minta cerai itu tepat nggak Pak. Karena dia nggak pernah menapur kok menuai itu maksud saya Pak. Baik. Oke. Terima kasih Pak Sigit. Silahkan. Mungkin bisa langsung di respon. Ini bener-bener bahaya ini. Bapak, ini jawabannya bisa satu jam khusus ini. Oleh karena saya mesti berbicara mengenai cinta itu ada empat. Kalau yang namanya cinta eros itu kan karena tertarik pada ketertarikan secara fisik gitu ya. Cinta yang lainnya itu kalau berbicara filia, berbicara mengenai cinta-cinta yang lain. C.S. Lewis itu pernah mengatakan satu cinta yang lain namanya cinta agape. Cinta agape itu nggak bisa muncul dari diri kita sendiri. Itu cinta yang tak bersyarat. Unconditional love. Jadi saya orang yang tidak mendukung perceraian apapun alasannya. Walaupun saya mengerti. Ada wanita yang dipukul oleh istrinya. Suaminya. Daripada sampai akhirnya dia meninggal, dipukul oleh suaminya, berpisah lah untuk sementara waktu. Namun saya orang yang tidak setuju. Kalau dia berpisah mencari suami yang lain. Karena yang dia minta sebetulnya adalah untuk Tuhan memberikan dia unconditional love tadi. Agape love tadi. Jadi sama seperti teman bapak, saya ikut sedih mendengar kisah ini. Walaupun ini terjadi di mana-mana. Ya banyak yang mengalaminya. Jadi dia meminta cerai. Saya mengerti, saya bisa empati, saya bisa memahami. Tetapi menurut saya yang beliau lakukan, ibu lakukan adalah berdoa. Minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan ibu yang namanya cinta tak bersyarat tadi. Dan itu tidak mudah. Karena itu di mana kita akhirnya mencintai seseorang. Bukan karena dia layak dicintai. Tetapi karena memang kita merasa sebenarnya suamiku, kalau ibu ini mengatakan, sebagai manusia, tidak mungkin saya itu bisa kepikiran untuk mencintaimu. Tetapi karena Tuhan mengatakan, menuju, memberikan kepada saya kemampuannya, saya mau berusaha untuk mencintaimu. Walaupun saya tahu, saya akan jatuh bangun di dalam melakukannya, karena sebagai natur dosa saya, jujur-jujuran nih, yang saya mau lakukan itu saya mau bunuh kamu saja. Tetapi dengan cinta tak bersyarat ini, saya mau belajar untuk mencintaimu. Harapan bahwa kemudian kamu akan bertobat, harapan kamu akan kembali, dan kalaupun kamu tidak kembali. Yang penting saya mau taat pada Tuhan yang mengajak saya untuk mencintainmu tanpa syarat. Luar biasa dalam banget ini ya. Ngeri, ngeri banget, cinta tak bersyarat. Pak Eloy, kita akan bahas mengenai bahaya hukum tabur tua ini. Saya yakin di dalamnya pada akhirnya kita akan belajar, nanti ujungnya Pak Eloy akan mengatakan kepada kita, mengajak kita untuk bagaimana mencinta tak bersyarat. Tapi kemudian boleh dong dibukain ya, apa bahayanya ketika hukum tabur tua yang kita pegang itu saklek gitu ya, hitam putih, hitam putih begitu. Silahkan Pak. Bahaya yang pertama adalah kalau ada orang sakit gitu ya, lalu dia percaya hanya pada hukum tabur tua, maka dia akan menjaga kesehatannya. Dia akan berwarraga. Dia kalau misalnya seorang perokok, dia akan berhenti merokok. Semuanya dilakukan, tapi ternyata ketika dia masih sakit juga, yang terjadi adalah dia itu apandakan bertanya, lalu apa salah saya? Kemudian berusaha untuk semakin tekun berbuat baik, berdoa, berpuasa, dan mendekatkan diri kepada sang kalik. Tapi tetap saja, tetap tidak semua. Pada tahap ini, dia akan kecewa loh pada Tuhan. Dan akhirnya bisa meninggalkan Tuhan yang Maha Kuasa pada waktu sedang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongannya. Nah, ini bahaya yang pertama. Kecewa dan bahkan mungkin meninggalkan Tuhan. Di saat yang sebenarnya, dia lagi membutuhkannya. Kan gini Mbak Ola, itu kalau kita lagi nyetir mobil ya, itu kalau lagi hujan deras, itu wiper depan itu kan ada 1, 2, 3, kalau 1, 7. Tapi semakin kencang hujannya, kan kita naikin dong ke level 2. Sampai level yang paling tinggi pun, karena hujan terlalu deras. Jadi waktu kita semakin menderita, itu justru di saat kita semakin membutuhkan pertolongan sang pencipta. Tetapi hanya dengan hitam putih hukum tabur tuai, justru bahayanya kita bisa meninggalkan beliau di saat kita sedang membutuhkannya. Oke. Kita sedang membutuhkan pertolongan sang pencipta, terus karena kita kecewa, lalu kita meninggalkan Tuhan. Ini kita justru menjauhi sumber energi ya. Menjauhi, itu sama seperti itu kan kalau kita, nah ini kalau kipas angin gitu ya, itu dicabut dari colokannya, itu gak langsung mati loh. Itu dia membutuhkan waktu muter, 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 muter dan tidak sadar lama-lama mati. Manusia itu seperti itu, waktu dicabut keluar dari energi sumber energinya, gak langsung mati loh. Tetapi dia tanpa sadar nanti, eh mati loh. Perlahan-lahan mati. Mati perlahan. Baik, bahaya yang kedua apa? Bahaya yang kedua karena kita bisa mengambil kesimpulannya yang salah, sister Allah. Maksudnya bila kesehatan saya baik, keluarga saya sehat, karir saya maju, kekayaan bertambah, cita-cita tercapai. Saya dapat mengimpulkan bahwa hidup saya berkenan kepada Tuhan, sang pencipta. Padahal sebenarnya saya bisa jadi sedang banyak berbuat salah dan maksyat. Jadi kita melakukan banyak kebaikan, berdampak besar, tapi kita lupa. Jangan-jangan kita justru sedang melakukan hal yang tidak berkenan begitu. Nah ini, jadi ini bahaya yang keduanya. Bisa jadi ya, kan ada hukum pembiaran Tuhan. Jadi saking banyaknya maksyat dosa yang kita lakukan, Tuhan sudah tegur, Tuhan sudah berikan yang namanya warning, peringatan. Tetap juga tidak berubah. Tuhan biarkan loh. Dan ketika Tuhan membiarkan, akhirnya kelihatannya semua jantung lancar. Lancar, 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 lancar. Dan waktu kita lancar, kita pikir apa? Oh, berarti ini tanda. Hidup saya baik, nyatanya. Dan orang di sekitar kita juga ngomong tuh. Itu loh, lihat loh si om itu loh. Bisnisnya macu loh. Itu pasti orang baik loh. Jadi kalau kita ada hati-hati ya. Itu hukum tabur Tuhan ini membawa kita pada kesimpulan yang sama. Karena tidak selalu kekayaan itu adalah tanda bahwa seseorang spiritualnya baik. Bisa jadi ketenaran, kesuksesan itu justru adalah tanda hukum pembiaran Tuhan. Jadi ini bahaya banget kalau misalkan kita kemudian terjebak kepada arti kesuksesan menurut dunia. Gila itu ya. Kaya. Mobilnya keren, merek ini, ini, ini. Gajinya naik pangkat terus dapat posisi tinggi. Persis. Inilah kegelisahan saya yang mendalam sekali, sister Ola. Karena theocentric motivation itu berbicara mengenai hal-hal seperti ini. Anthropocentric motivation tidak akan menyentuhi ini karena hubungannya adalah fokusnya pada kaya-kaya-kaya. Saya mau kaya, tetapi bukan itu yang utama. Itu sebab pada tahun 2016 nanti, kan saya juga sudah sampaikan di Facebook saya. Saya mencari 12 orang yang saya mau mentor secara khusus. Menjadi the next theocentric motivator untuk Indonesia ini. Oke, amin. Mudah-mudahan 12 orangnya ketemu. Karena, karena mesti terjadi penyeimbangan ini. Bahwa, sekarang begini Mbak Ola, ada orang-orang yang kelihatan spiritualnya baik. Tapi kerjanya kok gak bagus gitu loh. Males, suka terlambat. Tapi ada orang yang kerjanya bagus, tapi spiritualnya gak ada. Ada yang dua-duanya gak punya spiritualnya lu, yuk kerjanya lu ya, ini virus. Yang kita inginkan adalah, basisnya adalah spiritual yang baik. Apapun agama, keyakinan anda, spiritualnya masih baik. Tetapi jangan berhenti di situ. Ya, kerjanya mesti baik ini lu. Nah, di situ ada ilmu motivasi. Ini integrasi antara spiritual yang baik, filsafat, psikologi, motivasi. Bertemu menjadi theocentric motivation. Ini pertanyaan yang klasik, tapi kemudian ini pertanyaan yang susah ini ya. Katanya gini, kalau kita berbisnis, kalau kita bekerja, gak usah bawa-bawa Tuhan di dalamnya. Nanti kita gak bisa mencapai kesuksesan dengan maksimal gitu. Itu tadi yang seperti yang Pak Eloy katakan, spiritualnya bagus, tapi kerjanya kayaknya gak oke. Tapi kemudian kalau kita berorientasi kepada result, kepada hasil, kok bisa jadi maksimal ya gitu ya. Nanti di sesi berikutnya kita mau bahas itu. Apalagi bahaya yang ketiga dan keempat ya. Nanti sekalian di sesi yang terakhir juga kita bicara untuk acara 27 November ya. Boleh, boleh banget ya. Smart Listener kami tunggu Anda untuk bergabung. Silahkan melalui SMS kami di 0812-112-1959. Karena nanti ada dua orang yang akan kami pilih untuk mendapatkan CD dari Pak Eloy. Kami kembali sesaat lagi. Iya, terima kasih Smart Listener dan juga sahabat sonoran itu. Kami yakin pagi hari ini Anda sedang termangu-mangu gitu ya. Garu-garu kepala ya. Kok topiknya seberat ini gitu ya. Tapi ada Pak Sasongko di Jakarta Pusat yang bilang kalau kita mempertanyakan hukum tabur tuai gitu ya. Ini sama saja kita mempertanyakan Tuhan kenapa ciptakan surga dan neraka gitu ya. Kenapa kita masih harus bersimpul kepada Tuhan katanya gitu. Baik, Pak Eloy tadi yang kedua itu benar-benar jelep banget gitu ya. Bahayanya kalau kita mengambil kesimpulan yang salah. Kalau sekarang semuanya berjalan bagus, kita dapat posisi bagus, kita disanjung-sanjung. Kemudian kita famous dan kita mengatakan oh Tuhan lagi berkenan sama hidup kita. Itu serem banget ya. Belum tentu loh. Belum tentu loh ternyata ya. Jangan-jangan Tuhan lakukan pembiaran tadi gitu. Ngeri loh kalau dibiarkan. Pembiaran Tuhan. Ngeri. Padahal kalau kita disentil dikit kita udah marah-marah. Betul. Bahaya yang ketiga apa Pak Eloy? Jadi bahaya yang ketiga itu sulit bersyukur kepada Tuhan dengan... Karena ya tadi itu. Karena saya merasa semua kebaikan, berkah, dan kelancaran yang saya terima adalah hasil kerja kerasa saya sih. Saya yang menabur kan. Bahkan kalau ketika saya berhasil masuk surga Mbak Ola. Saya tidak akan bersyukur dan bersuju di hadapan Tuhan secara tulus loh. Karena sadar atau tidak sadar, surga yang saya dapatkan itu tidak lain adalah tuayan dari apa yang pernah saya tabur selama saya di bumi. Nah bahkan dapat terjadi bila ternyata surga tidak seindah yang saya bayangkan, saya akan memarahi Tuhan loh. Jadi ini bahaya loh. Makanya tadi saya katakan, hukum tabur tua itu penting dan Tuhan memang memberikan hukum tabur tua. Tetapi sampai level tertentu, smart listeners dan sahabat senora, hukum tabur tua yang tidak boleh digunakan. Khususnya apalagi berbicara pada saat Anda mengalami penderitaan. Dan yang kedua, hubungan relasi Anda dengan Tuhan yang pencipta. Hukum tabur tua yang tidak boleh lagi digunakan. Karena kalau Anda digunakan tadi itu. Bahaya keempat Mbak Ola. Bahwa sesungguhnya dalam hukum tabur tua yang berperan sebetulnya adalah manusia, bukan Tuhan. Ini bahaya banget loh ini. Loh maksudnya apa? Ya karena perbuatan dan kekelakuan saya akan menentukan bagaimana Tuhan bertindak atas hidup saya. Beliau hanya sekedar merespon apa yang saya lakukan. Jika saya baik, beliau baik. Jika saya jahat, beliau akan menghukum saya. Dalam hal ini, Tuhan bersifat reaktif Mbak Ola. Bukan penentu kehidupan umatnya. Itu bahayanya kalau kita artinya secara hitam dan putih yang tadi dua tadi gitu ya dalam hukum tabur tua yang berperan adalah manusia. Jadi kalau saya rajin, saya datang tempat waktu gitu ya. Terus kemudian saya terus mengadakan hubungan yang baik dengan klien. Saya pasti akan dapat target gitu. Gak cukup sampai di situ ya. Nah ini yang tadi Pak Eloy katakan. Kita jadi lupa bahwa ada Tuhan yang menentukan. Invisible hand tadi itu gitu. Persis. Jadi gini loh, orang yang dewasa itu adalah orang yang bisa memilah dan memilih dan mengetahui kapan sih bagian saya itu saya lakukan. Dimana saya harus rajin, bangun pagi, kerja sampai larut malam yang kita katakan be the ten excess. Bekerja sepuluh kali lebih baik daripada orang lain. Tetapi orang yang dewasa itu, orang yang bijaksana itu juga tahu. Ada satu level dimana semua kebaikan ini pun gak bisa diperhitungkan lagi. Nah itu yang saya katakan, yuk pada pagi seperti ini kita harus naik tingkat Mbak Olah. Yang saya menggunakan hukum cinta kasih yang murni. Apa nih hukum cinta kasih yang murni? Gak bersyarat tadi itu ya? Gak bersyarat lagi. Itu udah gak ada syaratnya. Jadi saya mengajak semua pendengar itu untuk yuk kita naik kelas di dalam kehidupan spiritual kita. Dimana mulai hari ini, mari kita belajar untuk berrelasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu berdasarkan hukum cinta kasih yang murni. Dan bukan lagi dengan hukum tabur tuai. Nah di bawah hukum cinta kasih yang murni Mbak Olah, kita tidak lagi datang kepada sang pencipta dalam doa. Kita gak mau lagi hidup saleh dan berbuat baik karena tujuan mendapatkan ini dan itu. Artinya kita berbuat baik karena supaya nanti diperlancar, kekayaan dapat, kesehatan, keberhasilan, bahkan surga pun. Jadi kita berbuat baik itu, bukan lagi untuk mengejar surga sudah. Kita datang kepada beliau itu atau dasar apa? Cinta kasih yang murni karena sebuah kesadaran dan kerendahan hati bahwa kalau hari ini saya bisa bernafas saja. Semua semata-mata karena beliau. Dari situlah kerendahan hati seperti itulah kita mengakui bahwa napas ini saja beliau yang kasih. Dan tadi malam beliau bisa cabut. Maka bila hari ini saya masih dapat bekerja, saya mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi bukan lagi untuk mengejar ini dan itu tadi. Tapi sungguh-sungguh dengan cinta kasih yang murni saya mau melakukannya untuk beliau. Sesungguhnya ini yang disebut sebagai kerja adalah ibadah. Jadi kerja adalah ibadah itu ya ini. Konsep kerja adalah ibadah adalah dasar dari kualitas kerja tertinggi. Makanya tadi kalau ada orang yang bilang kerja-kerja, spiritual-spiritual itu saya tidak percaya. Karena saya yang saya yakini adalah orang yang kualitas kerjanya paling baik seharusnya apa? Yang spiritualnya paling baik juga. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada lagi tendensi apa-apa. Dia bahkan untuk dirinya sendiri itu bukan tujuan utama. Makanya sebagai teosentrik motivator itu kan saya sudah pernah ngomong di bulan Januari. Bahwa sukses itu utamanya adalah tentang apa? Kesetiaan melakukan yang terbaik. Berapa kali? Sepuluh kali lebih baik dari orang rata-rata. Sesuai dengan bakat potensi yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Bahwa kemudian Anda mendapatkan pekerjaan yang bagus, jabatan tinggi, ketenaran. Itu adalah buah dari kesetiaan Anda. Tetapi buah itu, yaitu mobil mewah, rumah mewah itu, tidak boleh menjadi tujuan utama. Karena kalau menjadi tujuan utama, segala cara akan dihalalkan. Oke. Pak Elo, ini banyak yang bertanya. Kalau manusia dilahirkan, sudah menderita. Ini mungkin gara-gara seminggu kemarin di Jawa Tengah jadi ngeng. Iya lho, saya jadi kebawah ini. Tapi bagus lho, saya belajar dari teman-teman Jawa itu halus ya. Halus luar biasa ya. Jadi pengen pindah kota lah ya. Siaran dari Jawa Tengah kita ya. Nah, kalau manusia sudah menderita dalam arti kekurangan fisik, kondisi keluarga nggak baik, kekurangan. Lalu apa hubungannya dengan hukum tabur tuai? Ada banyak di antara kita yang terlahir ke dunia ini juga tidak dalam kondisi yang sempurna dalam hal fisik, kemudian kondisi keluarga dan sebagainya. Iya, jadi ada orang yang pernah lahir buta. Ditanya oleh murid-murid kepada guru. Tuhan, kenapa orang ini lahir buta? Apakah dia yang berdosa atau orang tuanya? Dan sang guru mengatakan kaliman yang bagus sekali lho. Bukan dia yang berdosa dan bukan kedua orang tuanya. Tetapi supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Nah, apa kehendak Tuhan itu? We don't know. Tetapi kita tahu bahwa pasti baik. Jadi ada orang-orang yang saat ini mendengarkan kita pun mungkin lahir buta. Mungkin dia sudah mencintai suaminya, tapi suaminya ternyata berpindah ke lain hati. Terlalu banyak hal yang kita nggak pernah bisa mengerti. Dan disitulah saya mengatakan, What are you living for? Jadi pada akhirnya, ujung daripada seri tentang why bad things happen to good people, saya akan tutup dengan kalimat ini. What are you living for? Anda itu dan saya itu hidup untuk apa sih? Karena kalau Anda hidup untuk diri Anda sendiri, Anda nggak akan mungkin bisa mengerti ketika sesuatu malapetaka terjadi dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda mengatakan, kalau hari ini saya bisa bernafas saja, itu adalah satu karunia dari sang pencipta, dan saya hidup hanya untuk beliau saja. Maka Anda mengatakan begini, Sekalipun saya akan kehilangan segala-galanya, selama saya bisa mendapatkan sang pencipta, itu cukup bagi saya. Jadi what are you living for? Anda itu sebetulnya tujuan hidupnya apa sih? Kalau Anda cuma hidup untuk sementara, dunia yang sementara ini ya, sebetulnya nih, Anda orang yang paling celaka. Kalau Anda cuma hidup untuk sekedar bisnis maju, anak-anak sekolah keluar negeri, saya nggak bilang itu salah loh, tapi sebagai theocentric motivation, saya akan mengatakan begini, Anda orang yang paling celaka. Karena seharusnya itu bukan yang utama, yang utama itu adalah living for God alone. Tuhan saja cukup gitu ya. Dalaran. Pak Ella, ini banyak yang berkomentar dan bertanya, kita nggak sempat membacakan semuanya, tapi kita coba janjikan, minggu depan ini kan harus bersambung ya, lalu kemudian kita semuanya butuh penguatan. Kalau pada level tertentu hukum tabur tuai, kita mesti naik kelas, apakah kita harus berhenti untuk berbuat baik? Kita harus berhenti untuk bekerja 10 kali lebih baik? Kita harus berhenti membangun relasi yang baik dengan para pebisnis dan sebagainya? Tidak. Karena orang yang bekerja dengan hukum cinta kasih yang murni, justru dia itu bekerja 10 kali lebih baik dari orang lain. Pasti itu. Jadi hukum tabur tuai itu, itu bukan karena diniat-niatkan. Hukum tabur tuai itu adalah apa? Itu adalah buah dari hukum cinta kasih yang murni tadi. Harus dilandasi dengan hukum tabur tuai tadi, maksudnya saya, harus dilandasi oleh hukum cinta kasih yang murni. Kita sama minggu depan ya. Tapi tanggal 27 dong. Oke, tanggal 27 ada apa? Jadi minggu yang lalu kan kita sudah bahas CEO Directors Update, ada Professor Roy Sembel di IPMI International Business School, dan ada Pak Fran, si CFO dari Zalora. Pasti banyak pertanyaan. Jadi nanti tanggal 27 di Ritz-Carlton, itu kita akan ketemu tanggal 27 jam 2 sampai jam 5, itu bersama dengan Pak Edwin Surya Jaya dari Saratoga, dari Adaro, dan juga ada Pak Tommy Pakatang dari Habitat, dan saya ada sendiri di sana juga. Khususnya teman-teman Directors dari perusahaan keluarga maupun multinasional, yuk kita build networks, build homes, build lives. Dan ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, nanti semangat-semangat Anda boleh menghubungi ke Smart FM untuk bisa mendapatkan nomor teleponnya. 021-398-33-888. Kita harus pamit karena maksudnya yang metek banget, sudah tinggal beberapa detik lagi. Saya umumkan yang mendapatkan CD, ada Pak Lukman di Palembang, dan juga Arya di Bali. Terima kasih minggu depan kita sambung lagi topik ini ya. Bahaya dari hukum tabur kueis yang kedua ya. Akhirnya saya olah nulih, Eloy Zaluku katakan, Yes I can! Keep the smile, Be the Nexus! Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa!